Halo semuanya, saya Isan. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara mengubah warna panel volume dan panel notifikasi terbaru di handphone Samsung. Buat kalian yang sudah mencoba fitur-fitur dari aplikasi Glock dari video kita sebelumnya, kalian tentunya sudah mencoba untuk mengubah dan konsumisasi warna panel notifikasi. Untuk yang terbaru di video kemarin, untuk warna panel notifikasi bisa kalian ubah di modul Theme Park. Nah sekarang di update terbaru kali ini ada fitur baru yang bisa kalian manfaatkan untuk mengubah warna panel volume. Jadi kalian bisa konsumisasi panel volume dengan warna-warna sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Temanya juga bisa langsung kalian sesuaikan untuk Light Mode dan juga Dark Mode. Selain itu ada juga penambahan fitur terbaru dari modul Quick Start di update Glock kali ini yang bernama Style Your Own Quick Panel Themes. Fitur ini juga langsung diintegrasikan dengan modul Theme Park di update terbaru kali ini. Pertama kita akan coba dulu yang modul Theme Park terbarunya. Untuk mencoba fitur terbaru di modul Theme Park di update terbaru kali ini, kalian bisa update dulu modul Theme Park-nya. Kalian bisa cek video sebelumnya di link sebelah di kanan atas ini kalau kalian belum mengerti bagaimana cara update modul atau cara install Glock di smartphone kalian. Setelah berhasil install modul Theme Park ke versi terbaru di update kali ini, kalian bisa langsung buka aplikasi Theme Park-nya. Di update terbaru kali ini, kalian bisa langsung mendapatkan update fitur baru di modul Theme Park yang bernama Volume Panel. Kalian bisa langsung lihat di bagian menu bawahnya selain Theme, Keyboard, dan Quick Panel. Sekarang kalian juga bisa langsung buka yang Volume Panel. Kalau di update sebelumnya, sudah ditambahkan yang Quick Panel ke modul Theme Park ini. Sekarang di update terbaru, sudah ditambahkan juga yang Volume Panel. Untuk membuat tampilan Volume Panel sesuai dengan warna yang kalian sukai, kalian bisa langsung klik tombol Create New. Di sini akan muncul beberapa rekomendasi warna yang bisa langsung kalian pilih. Untuk tema default ini akan langsung muncul secara otomatis, dan kalau warnanya tidak sesuai, kalian bisa keluar dan klik tombol Create New ulang. Nantinya warna defaultnya akan langsung berubah-berubah. Nanti kalian bisa mendapatkan beberapa tema default yang berbeda kalau kalian keluar dulu dan tekan lagi tombol Create New. Misalnya sudah ada warna default yang sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa langsung kostumisasi panel volumenya. Untuk warna icon yang berwarna orange ini bisa langsung kita ubah di bagian ini. Mesti kita ubah ke warna biru. Dan untuk warna iconnya juga bisa kita ubah di bagian ini. Di sini warna iconnya kita biarkan warna hitam. Untuk warna backgroundnya juga bisa diubah di menu ini. Jadi kalian tinggal kostumisasi saja tampilannya sesuka hati kalian. Ini adalah dia tampilan yang sudah kita kostumisasi untuk tampilan light mode. Dan kalian juga bisa kostumisasi tampilan dark mode dengan menekan tombol matahari ini. Dan sekarang kalian bisa kostumisasi tampilan dark mode-nya. Bisa tampilan yang kita inginkan adalah seperti ini. Dan sekarang kita sudah set tampilan untuk dark mode dan juga light mode. Untuk simpan tampilan warna yang sudah kita kostumisasi di panel volumenya ini, kita langsung klik di tombol kanan atas ini. Kemudian kita tinggal berikan namanya. Dan kita tinggal tuliskan namanya dan simpan temanya. Dan sekarang kita bisa langsung mendapatkan tampilan tema baru untuk panel volumenya. Untuk menerapkannya kalian tinggal klik saja di tema ini. Kemudian disini akan ada tampilan untuk light mode dan juga dark mode yang sudah kita kostumisasi tadi. Untuk setting ulang kalian bisa pilih load. Dan untuk menggunakan tema ini kalian bisa langsung apply dengan klik tombol kanan bawahnya. Dan sekarang tampilan saat kalian sedang mengganti panel volumenya akan tampil seperti ini. Dan untuk tampilan dark mode akan tampil seperti ini. Untuk warna tampilannya tentunya kalian bisa langsung sesuaikan sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk warnanya tentunya kalian bisa ubah-ubah sesuka hati kalian di menu theme park ini. Kemudian update selanjutnya ada juga di modul quick start. Sekarang di modul quick start terbaru kalian bisa menemukan fitur baru yang bernama style your own quick panel. Menu baru style your own quick panel ini bisa kalian manfaatkan untuk langsung mengganti warna quick panel ini. Kalau di update sebelumnya kalian bisa menemukan tema-tema untuk mengubah quick panelnya di modul theme park. Dan sekarang seluruh tema yang sudah kalian konsumisasi di modul theme park sebelumnya bisa langsung kalian akses melalui modul quick start. Di sini kalian bisa langsung temukan tema-tema yang sudah pernah kalian buat. Kemudian di bagian bawahnya kalian juga bisa menemukan beberapa recommended themes atau tema yang direkomendasikan. Untuk recommended themes ini kalian bisa langsung pilih dan nantinya quick panelnya akan langsung berubah sesuai dengan warna yang disarankan. Setelah memilih beberapa tema rekomendasi, nanti temanya akan langsung masuk ke tema kalian. Jadi kalian bisa langsung ubah di bagian ini. Dan kalian juga bisa akses tema yang direkomendasikan tadi yang sudah kalian pilih di modul theme park. Jadi di update terbaru kali ini selain penambahan fitur untuk kosmisasi volume panel ini, ada juga beberapa penambahan fitur untuk pengintegrasian modul theme park dan modul quick start. Jadi untuk tema untuk merubah quick panel ini sekarang kalian bisa temukan di modul quick start ataupun di modul theme park. Kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan join ke membershipnya. Nanti saat kalian komentar di samping nama kalian akan ada bed spesial untuk kalian yang join membership ini. Buat yang mau diskusi lebih lanjut kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan bisa juga di grup telegram atau bisa langsung DM ke instagram kita di ads entertainment. Semoga video ini bermanfaat, see you on the next video.